Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan aksis titik singgung garis L dengan lingkaran lain yang berpusat di 3,0. Dikatakan garis L disini menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0 di titik min 5, min 1. Nah, kita periksa terlebih dahulu apakah titik min 5, min 1 ada pada lingkarannya atau di luar lingkarannya. Kita perlu ingat bahwa kalau suatu titik secara umum X1, Y1 ada pada lingkarannya yang persamaannya seperti ini, maka harus dipenuhi bahwa X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C-nya sama dengan 0. Jadi, pada bentuk lingkarannya ini, kita pandang X1-nya min 5 dan Y1-nya min 1, maka masing-masing kita ganti X-nya disini dengan min 5 dan Y-nya dengan min 1, kita tuliskan seperti ini. Sehingga hasilnya min 5 dikali min 5 negatif dikali negatif hasilnya bertanda positif, maka 25 ditambah 1, kemudian disini dikurang 20 ditambah 6 dikurang 12. Kalau kita hitung hasilnya berarti disini sama dengan 0. Berarti disini dapat kita katakan titik min 5, min 1 ada pada lingkarannya. Dan kita punya rumus dalam menentukan garis singgung lingkaran dengan titiknya ini ada pada lingkarannya. Nah, untuk rumus garis singgungnya ini dengan persamaan lingkaran secara umum kita punya seperti ini, dan di titik X1, Y1 kita akan peroleh persamaan garis singgungnya berdasarkan rumus ini. Berarti bisa kita cari persamaan garis L yang menyinggung lingkarannya ini di titik min 5, min 1, kita gunakan rumus ini. Di sini berarti A-nya adalah 4, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah min 12, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Dan tinggal kita selesaikan saja operasinya yang ada pada persamaan garisnya ini. Kita akan peroleh hasil dari operasinya seperti ini, dan bisa kita sederhanakan untuk kedua ruas sama-sama kita kalikan min 1, maka persamaan garis L adalah 3X ditambah 4Y ditambah 19 sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan ilustrasi suatu lingkaran yang disinggung oleh suatu garis, yang mana misalkan saja ini adalah titik singgungnya, yaitu titik yang ada pada lingkaran sekaligus ada pada garis singgungnya. Kalau kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ke titik singgungnya, maka ini adalah jari-jari dari lingkarannya. Yang mana jari-jari dari lingkarannya ini, yang diperoleh berdasarkan titik pusat lingkaran ke titik singgungnya, ini akan tegak lurus terhadap garis singgungnya tersebut. Sehingga jari-jari lingkarannya disimbolkan dengan R bisa kita peroleh berdasarkan jarak terdekat dari titik pusat lingkaran dengan garis singgungnya ini. Sehingga kita perlu ingat, rumus dalam menentukan jarak antara suatu titik dengan garis. Berarti rumusnya bisa kita peroleh berdasarkan rumus yang seperti ini, sehingga bisa kita cari jari-jari dari lingkaran yang pusatnya di 3,0. Bisa kita tuliskan sesuai rumus seperti ini, yang mana ini sama dengan nilai mutlak dari 9 ditambah 0 ditambah 19 per akar dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Maka kita peroleh R-nya ini sama dengan nilai mutlak dari 28 per akar dari 25, yang mana kita akan peroleh ini sama dengan nilai mutlak dari 28 per 5, atau R-nya sama dengan 28 per 5. Kita punya rumus dalam menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P,Q dan berjari-jari R, yaitu kita punya seperti ini, yang mana berarti untuk lingkaran yang berpusat di 3,0 dan jari-jari 28 per 5, bisa kita peroleh persamaan lingkarannya sesuai rumus seperti ini, yang mana untuk memperoleh absis atau nilai X pada titik singgung garis L dengan persamaan lingkarannya, bisa kita ganti nilai Y yang di sini dengan berdasarkan bentuk Y dari garis L-nya. Kita akan punya Y-nya sama dengan min 3X dikurang 19 per 4. Berarti bisa kita substitusikan bentuk Y-nya ini ke bentuk persamaan lingkarannya, berarti di sini Y-nya kita ganti dengan bentuk ini, yang mana untuk bentuk pecahan bisa kita tuliskan untuk kalau dikuadratkannya menjadi bentuk seperti ini, dan bentuk kuadratnya bisa kita gunakan bentuk aljabar seperti ini untuk kita jabarkan bentuk kuadratnya. Kita akan peroleh hasil penjabarannya seperti ini, lalu kita manfaatkan KPK dari 25 dan 16, yaitu 400, maka kedua ruasnya ini sama-sama kita kalikan dengan 400. Lalu kita selesaikan bentuk persamaannya ini dengan yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita sederhanakan untuk kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 625, dan di sini 450 per 625 bisa kita sederhanakan menjadi 18 per 25, dengan pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 25. Kita faktorkan bentuk persamaan kuadratnya dengan kita perhatikan nilai di depan X serta konstantannya, kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 81 per 625, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 18 per 25. Dua buah bilangan tersebut adalah 9 per 25 dan 9 per 25. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, yang akibatnya kita akan peroleh X ditambah dengan 9 per 25-nya ini sama dengan 0, maka dari sini kita akan peroleh X-nya sama dengan min 9 per 25. Yang mana kita ketahui kalau titik singgung ini terdiri dari nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y-nya, yang mana untuk nilai pada sumbu X-nya adalah absis dari titik singgungnya, sehingga X yang sama dengan min 9 per 25 ini adalah absis dari titik singgung lingkaran yang berpusat di 3,0 dengan garis L-nya. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.